Intro Sebenernya istilah makronis itu adalah memang gangguan lambung untuk waktu yang lama jadi ketika masih terjadi kondisi yang akut gitu ya, iritasi lambung yang baru dimulai gitu bila tidak diterapi dengan seharusnya lama-lama menjadi makronis makronis itu bisa kita ketahui dengan melihat langsung ke dalam kondisi lambungnya bagaimana itu misal dengan teropong atau endoskopi jadi sakit lambung yang tidak diobati dengan seharusnya untuk jangka waktu yang lama terus pasien tetap menjalankan aktivitas gaya hidup yang tidak sehat misalnya tetap merokok minum alkohol minum obat-obatan yang bisa berpotensi mengerusak barrier atau proteksi di lambung terus makan tidak teratur stress itu memicu terjadinya makronis dan bukan mustahil bahwa suatu hari pasien tersebut bisa mengalami komplikasi akibat makronis misalnya mual dan muntah terus-terusan terus pedarahan di saluran cerna bisa pedarahan di muntah darah atau BAB nya berwarna hitam terus nyeri atau rasa terbakar di dada dan di ulu hati yang terus menerus Dampak terburuknya adalah bisa sampai terjadinya pedarahan lambung yang manifestasi klinisnya adalah muntah darah satu lagi tumor atau cancer di lambung selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati